4.516. Panah suara mengandalkan suara untuk mengingatkan orang lain, sehingga dengan cepat merobek udara, mengeluarkan suara melengking yang menyebar jauh ke kejauhan. Panah suara semacam ini akan mengeluarkan gelombang suara yang menderu seperti tsunami. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya, Anda dapat dengan mudah mengetahui dari mana asalnya. Itu berbeda dengan panah yang menembus awan atau panah yang meledak. Panah suara jauh lebih praktis di medan yang rumit. Longchen berada sangat jauh ketika dia pertama kali mendengarnya. Saat dia bergegas mendekat, dia dengan cepat melihat anak panah lain merobek langit. Kali ini, dia melihat penampakan anak panah itu. Setelah itu, dia mulai mendengar suara bentrokan hebat, dan gelombang ki menerpanya, menandakan bahwa seseorang sedang berkelahi. Terlebih lagi, ini sepertinya pertarungan yang intens. Matilah, kamu penjajah sialan. Raungan marah bergema di udara ketika sekelompok ahli berjubah hitam, dengan tanda aneh di lengan dan kerah mereka, menyerang dua orang. Yang mengejutkan Longchen, kedua orang ini ternyata adalah para doyen yang kuat. Di bawah serangan para ahli berjubah hitam ini, mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, meninggalkan tanah berlumuran darah merah. Itu adalah ras darah. Longchen merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat dari kedua orang ini. Auranya tidak disukai, dan dia terlalu familiar dengannya. Melihat bahwa mereka berasal dari ras darah, Longchen tidak punya keinginan untuk ikut campur. Bagaimanapun, ras darah adalah musuh bebuyutan umat manusia, dan Longchen sendiri memiliki permusuhan yang mendalam dengan mereka. Dia telah membunuh begitu banyak dari mereka sehingga mereka sudah lama mencapai titik seperti air dan api. Kedua doyen ini sangat kuat, menyamai kekuatan nether dragon Tian Zhao saat itu. Dikelilingi oleh para ahli berjubah hitam, mereka menyerang ke kiri dan ke kanan, mencoba membebaskan diri. Tanah menjadi saksi setelahnya, berserakan dengan tubuh musuh-musuh mereka yang tak bernyawa. Namun, para ahli berjubah hitam ini juga tidak lemah. Meski tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi keduanya, mereka memiliki sejumlah keunggulan. Duo ini mendapati diri mereka terjerat, tidak dapat melepaskan diri. Menambah kesulitan mereka, rentetan panah suara diluncurkan, dan lebih banyak ahli berjubah hitam muncul dari segala arah. Pada awalnya, mereka hanya berjumlah ratusan, tetapi jumlah mereka dengan cepat membengkak menjadi ribuan. Semakin banyak dari mereka berkumpul di sini, kedua doyen dengan cepat mencapai batas kemampuan mereka, terlibat dalam pertempuran putus asa untuk bertahan hidup dengan punggung saling menempel. Mereka sudah tidak berdaya untuk lepas dari blokade mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyerah. Petik dua titik, kami tidak punya masalah denganmu. Mengapa kau melakukan ini, raung salah satu dari keduanya. Tidak ada permusuhan, Anda adalah penjajah. Anda datang ke dunia surga ke-9 untuk mengambil sumber daya kami. Kamu adalah pencuri, pengemis mengutuk salah satu ahli berjubah hitam. Tersembunyi dalam kegelapan, Longchen tiba-tiba merasakan keakraban. Suara ahli ini membawa aura yang khas, nada dan nadanya menyeramkan. Longchen merasakan deja vu yang meresahkan, seolah-olah dia pernah mengalami sensasi ini sebelumnya, namun berjuang untuk segera menempatkannya. Tampaknya mereka adalah penduduk asli dunia ini, dan mereka tidak menyukai orang luar seperti Longchen dan kedua doyen. Mereka memandang mereka sebagai penjajah yang datang untuk mengambil sumber daya mereka. Berhentilah menolak, kami akan menyerahkan Anda kepada Master Sekte untuk ditangani. Apakah Anda hidup atau mati, itu tergantung keberuntungan Anda. Tetapi jika Anda hanya ingin menjadi keras kepala, kematian adalah satu-satunya yang menanti Anda. Orang ini cukup kuat di antara para ahli berjubah hitam. Dia hanya satu level lebih lemah dari kedua ahli ras darah ini dan tampaknya memiliki status tinggi di sini. Dia telah mengarahkan pertarungan sejak awal. Benarkah? Mendengar bahwa ada peluang untuk bertahan hidup, mereka berdua terpikat. Meskipun mereka berdua telah membunuh cukup banyak penduduk asli, jika mereka menyerah, mungkin pihak lain akan menarik mereka ke kam karena potensi mereka yang sangat besar. Bahkan jika mereka harus menjadi budak, itu lebih baik daripada dibunuh saat ini juga. Tentu saja, Sekte Rusak Surgawi saya selalu menepati janjinya, kata ahli berjubah hitam itu dengan arogan. Mendengar ini, Longchen terkejut dan langsung menyadari mengapa dia menganggap mereka familiar. Adegan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Sekte Rusak Surgawi. Jadi mereka semua berasal dari jalur korup, dan mereka semua memiliki aura dewa korup pada diri mereka. Tidak heran Longchen kesulitan menentukan di mana dia sebelumnya merasakan aura ini. Orang-orang ini adalah praktisi jalur korup, musuh mebuyutan sejak masa hidupnya di benua surga bela diri. Namun, sejak memasuki dunia abadi, dia belum pernah bertemu satupun dari mereka. Dia berasumsi bahwa warisan dewa yang rusak hanya terbatas pada dunia fana. Namun, sekarang dia menemukan warisan dewa yang rusak di tempat ini. Selain itu, dia juga merasa seperti dia telah mendengar nama Sekte Surgawi yang rusak. Dengan kata lain, Sekte Rusak Surgawi bukanlah Sekte yang sederhana. Longchen mau tidak mau bertanya-tanya apakah ada dewa korup yang lebih tangguh yang mengintai di hamparan luas 9 langit dan 10 negeri. Wahyu ini menimbulkan kegelisahan mendalam di dalam hatinya. Baiklah, kita. Seperti yang disampaikan oleh para ahli ras darah, ahli korup itu tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya hitam dari tangannya yang menusup kepala salah satu ahli ras darah. Ah, itu adalah cakar hitam seukuran telur ayam. Saat benda itu menembus kepala orang itu, dia berteriak kesakitan yang luar biasa. Kamu tidak menepati janjimu, teriak ahli darah lainnya, tapi tanpa dukungan rekannya, dia menyerah hanya dalam beberapa gerakan. Satu pedang memotong kepalanya dari tubuhnya, sementara pedang setajam silet lainnya menembus tengkoraknya. Bahkan setelah semua ini, mereka tidak langsung mati. Mereka terus berteriak seolah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Metode yang sama dan rasa yang sama. Long Chen mencibir. Penganut aliran korup selalu menggunakan cara-cara tercelah ini. Mereka akan menyiksa orang sampai mereka dapat memurnikan jiwa mereka menjadi roh yang mengamuk dan penuh kebencian. Setelah itu, mereka akan menyegel roh-roh kebencian itu ke dalam senjata mereka, meningkatkan senjata mereka. Terlebih lagi, kebencian yang masih ada di dalam senjata akan mempengaruhi pikiran lawan selama pertempuran. Jika terkena salah satu senjata itu, meskipun itu hanya goresan, lawan mereka akan tertular kebencian. Racun ini hampir tidak ada obatnya. Sekali terkena senjata semacam itu, konsekuensinya sangat mengerikan, dan kematian adalah akibat yang tak terelakkan. Aku mengutukmu. Kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Saat kedua kepala itu mulai layu, senjata rusak bersinar dengan cahaya yang aneh. Mereka seperti iblis yang makan sampai kenyang. Sudah sebulan sejak kamu masuk, tapi kami baru menemukan jejakmu sekarang. Peringatkan Master Sekte, jika penjajah sudah lama berada di sini, itu berarti dunia roh kekosongan akan segera terbuka. Sekte rusak surgawi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Pemimpin korup itu mencabut cakar hitamnya. Jelas, dia telah melakukan pencarian jiwa dan mendapatkan akses terhadap pengetahuan dari dua ahli darah. Saya percaya bahwa negara-negara lain sudah lama mulai memburu para penjajah. Namun, mereka terlalu licik dan tidak membocorkan informasi apapun. Karena kita terlambat mengetahui keberadaan mereka, kita harus bergegas, kata pakar lain dari Sekte Rusak Surgawi. Biarpun kamu terburu-buru, ini sudah terlambat. Saat itu sebuah suara terdengar, menyebabkan ekspresi orang-orang dari Sekte Rusak Surgawi berubah. Mereka mencari sumber suara, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah hitam. Dia tersenyum hangat dan menyapa mereka dengan lambayan ramah. 4.517 Sebelum ahli korup manapun dapat bergerak, pedang petir menembus kepala pemimpin mereka. Pencarian jiwa, kekuatan spiritual Longchen meletus, dan tepat di depan semua ahli ini, dia dengan berani memeriksa ingatan pemimpin mereka. Mencari kematian, murid-murid Sekte Rusak Surgawi lainnya terkejut dan marah. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, dua sosok cantik muncul di hadapan mereka, diikuti oleh lautan petir dan api. Boom! Lingkungan sekitar dilenyapkan dalam sekejap, hingga ke titik di mana bahkan tanah pun lenyap. Begitu saja, semua ahli korup hilang tanpa jejak. Huo Linger dan Lei Linger, yang sekarang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada saat mereka menyerang Ying Tian secara diam-diam, dengan mudah menghancurkan para doyen ini hanya dengan lambayan tangan. Lagi pula, sudah lebih dari sebulan sejak tanah hitam mulai melahap begitu banyak mayat binatang iblis tingkat Sain. Dengan seluruh energi kehidupan, pohon bulan dan pohon fusang tumbuh dengan pesat, meningkatkan kekuatan Huo Linger. Kekuatan petir dari tubuh-tubuh itu juga menstimulasi pertumbuhan Lei Linger sampai-sampai Long Chen pun harus menghormatinya. Tiba-tiba, tubuh yang dicari Long Chen meledak. Setelah itu, kekosongan itu bergetar. Sebuah tangan besar muncul dari luar angkasa dan menghantam Long Chen. Untuk berani menyinggung sekte surgawi rusakku, kamu pasti lelah hidup. Saat ini, langit dan bumi berubah warna. Saat mengingat ingatan orang itu, Long Chen telah memicu segel tabu, memunculkan serangan ahli yang menakutkan. Sosok Long Chen bergoyang dan dia menghilang dari lokasi aslinya. Boom! Tempat di mana Long Chen berada telah dilenyapkan. Kekosongan itu bergetar, memperlihatkan seorang tetua berwajah muram dengan mahkota di kepalanya. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang karena serangannya benar-benar meleset. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh, mengirimkan gelombang suara ke segala arah. Ruang runtuh di sekelilingnya sebagai pusat gempa. Namun, serangannya sudah terlambat. Long Chen sudah lama melarikan diri, dan tetua itu bahkan tidak berhasil menangkap bayangan Long Chen. Pada saat ini, puluhan tetua lainnya juga datang. Jika Long Chen hadir, dia pasti akan terkejut. Semua tetua berjubah hitam itu sebenarnya adalah Saint. Master Sekte, apa yang terjadi? Tanya salah satu dari mereka dengan hormat. Penatua yang dinobatkan ini adalah ketua Sekte dari Sekte Rusak Surgawi. Ketika Long Chen mulai mengingat salah satu ingatan muridnya, dia segera merasakannya dan bergegas mendekat. Semua murid Sekte Rusak Surgawi memiliki segel di jiwa mereka untuk menggagalkan segala upaya musuh untuk melakukan pencarian jiwa dan mempelajari rahasia Sekte mereka. Selain itu, ahli yang dicari Long Chen memiliki status khusus dalam Sekte Rusak Surgawi. Akibatnya, Master Sekte secara pribadi memasang segel padanya, yang memungkinkan dia untuk segera merasakan gangguan Long Chen. Sial baginya, Long Chen terlalu cepat. Karena serangan tetua itu menembus ruang angkasa, serangan itu tidak mampu mengunci Long Chen. Beritahu semua orang di Sekte bahwa jika Anda bertemu orang ini, Anda harus segera membunyikan alarm dan memanggil kekuatan penuh kami untuk membunuhnya, teriak Master Sekte. Dia melambaikan tangannya, dan gambar Long Chen berjubah hitam muncul di udara. Titik, Long Chen terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari dua jam. Melihat Master Sekte tidak mengejarnya, dia akhirnya santai. Sial, Master Sekte itu sebenarnya adalah eksistensi di atas Sein. Jantung Long Chen berdebar kencang. Beruntung dia bisa berlari dengan cepat. Kakak Long Chen, mengapa kita tidak tinggal dan bertarung? Kita belum tentu kalah melawan dia, protes Lei Linger. Long Chen terdiam. Pada akhirnya, dia adalah roh petir, dan indranya tidak begitu tajam. Dia bahkan tidak menyadari betapa menakutkannya Master Sekte itu. Lei Linger dan Huo Linger telah berkembang pesat selama bulan ini, tetapi hal itu juga memicu kesombongan mereka. Dalam hal ini, Long Chen hanya bisa menghibur mereka. Jika dia mengatakan bahwa gabungan ketiganya tidak bisa mengalahkan tetua itu, mereka pasti akan menjadi lebih keras kepala. Setelah mengirim kedua saudara perempuan ini kembali ke ruang kekacauan utama, Long Chen mulai mempelajari ingatan yang diperolehnya. Meskipun dia belum berhasil mendapatkan rahasia inti, dia mendapatkan cukup banyak informasi berguna. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa tempat dia mendarat disebut hutan iblis binatang iblis. Itu adalah tanah yang sangat luas sehingga hampir tidak ada seorang pun yang berhasil melintasinya. Dari rumor yang beredar, jauh di dalam hutan mengintai keberadaan yang menakutkan. Mereka cukup tangguh untuk menimbulkan ancaman bahkan bagi tokoh-tokoh seperti Master Sekte yang melampaui alam suci. Oleh karena itu, meskipun terdapat banyak harta karun di dalam hutan iblis binatang iblis, hanya segelintir orang yang berani memasukinya. Tempat yang dilewati Long Chen hanya bisa dianggap sebagai perbatasan terluar hutan. Long Chen menghela nafas lega. Jika dia dipindahkan langsung ke kedalaman hutan, dia tidak akan pernah bisa pergi seumur hidup ini. Kali ini keberuntungan sedang berpihak padanya. Apalagi arah yang dipilihnya juga tepat. Memilih arah yang berlawanan akan membawanya lebih jauh ke dalam hutan, menentukan nasibnya. Tempat asal Long Chen tepatnya adalah wilayah Sekte Rusak Surgawi. Melalui pencarian jiwa ini, dia mengetahui bahwa Sekte Rusak Surgawi adalah kekuatan yang menakutkan, kekuatan paling menakutkan yang pernah dia temui sejauh ini. Mereka memiliki jutaan doyen dan seratus sein lanjut usia, dan ketua Sekte mereka berada di atas alam suci. Luasnya wilayah mereka berarti bahwa, meskipun kecepatan Long Chen, melintasinya akan mengharuskan dia terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa hari. Yang lebih mengganggu Long Chen adalah kesadaran bahwa kekuatan yang sangat kuat ini bukanlah sesuatu yang istimewa di dunia ini. Banyak faksi sekuat Sekte Rusak Surgawi ada di dunia ini. Sekte Rusak Surgawi adalah salah satu penduduk asli tempat ini dan menyebut dunia ini sebagai dunia surga ke-9. Dari sudut pandang mereka, tempat ini mewakili puncak sembilan langit, dan orang-orang seperti Long Chen hanyalah penjajah belaka. Penduduk asli dunia ini sangat xenofobia. Ketika mereka melihat penjajah, mereka akan segera menyerang untuk membunuh, tanpa menunjukkan belas kasihan. Bahkan berbagi ras dan cabang yang sama tidak ada artinya bagi mereka. Namun, sebagian besar informasi yang dicari Long Chen masih tersegel dengan aman. Misalnya, dia tidak mendapatkan apapun tentang warisan dewa yang rusak. Berdasarkan perhitungannya, kenangan itu tertanam begitu dalam di dalam segel sehingga hanya seseorang dengan keterampilan luar biasa, seperti Mingki, yang memiliki kemampuan untuk menembusnya. Saat Long Chen berpikir, suara ledakan terdengar di langit, menyebabkan Long Chen buru-buru menyembunyikan dirinya. Sekelompok tokoh terbang di sisinya, dipimpin oleh dua saint yang membimbing banyak murid dari sekte rusak surgawi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang lebih kuat daripada yang Long Chen bunuh. Mengamati niat membunuh mereka yang intens dan memperhatikan arah yang mereka tuju, Long Chen bergumam. Menarik, tampaknya mereka ingin mengunci kawasan ini. Jika saya pergi, saya mungkin harus melawan mereka. Seringai licik muncul di wajahnya. Jika kamu mau memperlakukanku dengan hangat, ku rasa aku bisa tinggal beberapa hari lagi. Tampaknya sekte rusak surgawi Anda memiliki beberapa industri di sini. 4.518. Dasar hajingan, berhenti di situ. Boom. Saat beberapa bangunan meledak, sesosok tubuh terbang keluar dari reruntuhan, membubung dengan sayap kunpeng terbentang di punggungnya. Itu tidak lain adalah Long Chen, dan setelahnya mengikuti tiga saint dan segerombolan pakar abadi yang marah. Wajah mereka berkerut karena marah, seolah-olah Long Chen lah yang telah membunuh ayah mereka. Berhenti. Oh, setelah memberiku begitu banyak harta, apakah kamu mengundangku untuk makan juga? Maaf, tapi saya cukup sibuk. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tidak perlu hadiah lebih lanjut. Long Chen mengucapkan selamat tinggal pada mereka dengan lambayan tangan yang hangat. Hajingan, tinggalkan barang-barang kami, jika tidak. Ketiga saint itu sangat marah sehingga api hampir keluar dari mata mereka. Lokasi ini berfungsi sebagai pabrik penempaan senjata besar dari sekte korup surgawi, tempat mereka memproduksi semua senjata untuk murid-murid mereka. Setiap bahan yang digunakan dalam penempaan senjata mereka dipusatkan di sini, menjadikannya pusat penting bagi sekte tersebut. Karena terletak di perbatasan wilayah pusat mereka, sekte korup surgawi tidak pernah menghadapi ancaman terhadap fasilitas penting ini. Karena pertahanannya yang terlihat kuat, tidak ada penyusup yang pernah menyusup ke tempat ini. Namun, Long Chen melakukannya dengan mudah. Mungkin tempat ini sudah terlalu lama aman, sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa Long Chen telah menggerebek seluruh persediaan material mereka. Long Chen telah mengambil semua material abadi dan senjata surgawi yang disimpan di ribuan perbendaharaan, namun alarm masih belum berbunyi. Namun, Bos Long San tidak bisa pergi begitu saja tanpa membuat keributan, itu bukan gayanya. Karena tidak punya pilihan lain, dia pergi ke Aula Dewa Penempaan Senjata, dan para pengrajin di sana berteriak panik ketika mereka melihatnya. Long Chen puas dengan reaksi mereka, jadi dia melepaskan teratai api pemusnahan dunia yang telah disiapkan kepada mereka. Begitu saja, semua pengrajin dan hasil karya mereka menemui ajalnya, dan formasi besar di area ini menjadi reruntuhan. Melihat kehancurannya, semua ahli mereka menjadi gila. Mereka kemudian datang untuk melepaskan Long Chen dan juga memberkati 18 generasi leluhurnya. Bahkan saat dikejar dan dikutuk, Long Chen merasakan kegembiraan yang tak terbantahkan. Benar saja, melakukan hal buruk sungguh menyenangkan. Long Chen mulai mengerti mengapa Mo Nian selalu celaka. Ada kegembiraan tertentu dalam memprovokasi orang lain dan kemudian menikmati pengetahuan bahwa mereka tidak dapat membalas. Saat Long Chen terbang di udara, dia melirik ke ruang kekacauan utama. Saat dia melihat tumpukan harta karun di dalamnya, senyumnya lebar. Di dalam ruang kekacauan utama terdapat banyak sekali logam abadi, tidak hanya dalam bentuk biji mentahnya tetapi juga dalam esensi murni yang diekstraksi darinya. Lagi pula, semakin tinggi kemurnian logam abadi, semakin besar pula senjata yang dihasilkan. Karena kemampuan mereka yang terbatas, Xia Chen dan Guo Oran merasa sangat sulit untuk menyempurnakan material tingkat sein hingga kemurnian tinggi. Mereka tidak dapat menjamin kualitasnya, dan prosesnya akan menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Namun, logam abadi ini sudah sangat murni. Jika Xia Chen dan Guo Oran melihat mereka, mereka pasti akan menjadi gila. Semua logam abadi yang diambil Long Chen memancarkan fluktuasi yang kuat. Dengan kata lain, mereka harus berada pada level material sein. Selain logam abadi, dia juga mencuri banyak senjata. Namun, sebagian besar senjata ini masih dalam tahap embryonik, dan beberapa bahkan tidak memiliki ukiran rune dasar pada senjata tersebut. Beberapa senjata memiliki tulisan rune di atasnya, tetapi senjata tersebut tidak memiliki esensi spiritual, sehingga pada dasarnya senjata tersebut setengah jadi. Xia Chen dan Guo Oran hanya bisa menuliskan rune pada mereka untuk mengubahnya menjadi item sein. Yang paling penting, di antara jarahan itu ada lebih dari 10 item sein great dengan rune yang sudah tertulis di atasnya. Mereka akan menjadi senjata korup yang kuat segera setelah mereka mulai menyerap roh-roh kebencian. Sekte rusak surgawi menggunakan metode langsung untuk membangkitkan spiritualitas dalam senjata mereka. Praktisi jalan rusak memupuk banyak roh kebencian, memelihara mereka seperti serangga beracun. Roh-roh itu kemudian akan memakan satu sama lain sampai muncul pemimpin yang kuat, mirip dengan raja. Setelah itu, sekelompok raja dikumpulkan bersama, dan mereka bersiap untuk saling melahap lagi. Proses ini diulangi berulang kali hingga menghasilkan roh kebencian yang mengerikan yang mampu mengendalikan senjata sein. Senjata yang dihasilkan akan memancarkan rasa haus darah yang mengerikan. Namun, roh kebencian akan mengamuk jika tidak berhasil membunuh seseorang setelah beberapa saat. Ada risiko bahwa ia akan menyerang tuannya dan melahap mereka kapan saja. Akibatnya, senjata surgawi dari jalan yang rusak tidak dapat dibiarkan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang paling membuat Longchen senang adalah penemuan pedang berwarna darah di antara embryo senjata sein. Pedang itu berukuran panjang sembilan kaki, dengan wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Bilahnya sendiri bergerigi, menyerupai gigi iblis, dan memancarkan ketajaman sedingin es yang mampu membekukan jiwa seseorang. Di bagian bawah gagangnya terdapat tengkorak manusia emas seukuran kepalan tangan, dengan dua batu permata hitam tertanam di rongga matanya. Batu permata ini menyerupai sepasang mata yang dalam dan menyeramkan yang mengamati dunia. Bentuk senjata ini sedikit mirip dengan pedang blood drinker yang diperoleh Longchen di dunia rahasia Jiuli. Tubuhnya berwarna merah seperti darah segar, memancarkan tekanan yang mengerikan. Selain itu, meskipun itu hanyalah bentuk awal dari senjata sein, auranya bahkan lebih mengerikan daripada senjata sein biasa. Yang paling menggetarkan Longchen adalah berat pedangnya. Rasanya seolah-olah setiap wajah jahat yang diukir di dalamnya membawa beban sebesar bintang. Bahkan dengan kekuatan Longchen yang luar biasa, menggunakan pedang ini terbukti cukup menantang. Hal ini membuat Longchen bertanya-tanya. Apakah ada orang raksasa di sekte surgawi yang rusak? Siapa lagi yang bisa menggunakan pedang seberat itu? Berhenti. Kembalikan pedang itu. Kami membuat itu untuk orang lain, Taukah kamu siapa tuannya? Teriak salah satu dari tiga sein dengan panik. Mendengar itu, Longchen terkejut. Jadi sekte rusak surgawi juga menyempurnakan senjata untuk orang lain. Nampaknya bisnis penempaan senjata mereka cukup sukses. Jika tidak, tidak ada yang akan datang kepada mereka untuk meminta senjata. Siapa yang peduli siapa itu? Selama itu masuk ke saku Bos Longshan, itu milik Bos Longshan. Bahkan Raja Surga tidak dapat mengambilnya kembali, ejek Longchen sambil berlari. Sein ini pasti sudah gila. Dia ingin mengancam Longchen. Mengapa Longchen merasa prihatin dengan hal seperti itu? Jika kamu mengambil senjata itu, Ras Asura akan memburumu sampai ke ujung dunia. Kamu akan menderita selamanya, Raungsein itu. Ras Asura, belum pernah mendengar tentang mereka, Dengus Longchen. Itu artinya kamu bodoh. Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan berani menyentuh pedang itu. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh Bos Longshan? Kau lah yang benar-benar bodoh, jawab Longchen acuh tak acuh. Longchen terbang dengan kecepatan penuh, menjaga jarak tertentu dari para Sein itu. Karena serangan mereka tidak dapat menjangkau dia, dia sepenuhnya aman. Idiot, tinggalkan pedang itu. Jika tidak, tidak perlu terus-menerus mengirimku pergi. Di sini, semuanya, mari kita bertemu lagi. Longchen tiba-tiba berhenti di puncak gunung, tempat piringan formasi selebar beberapa kaki menerangi permukaan berbatu. Mati. Melihat cakram formasi itu, ketiga Sein meraum marah dan melancarkan serangan mereka. Boom. Gunung itu langsung hancur, dan pecahan piringan formasi beterbangan di udara. Namun, Longchen telah menghilang, waktunya tepat. Brengsek. Ketiga Sein itu berteriak dengan marah, tetapi Longchen sudah terlalu jauh untuk mendengar tangisan kemarahan mereka. 4519. Ras Asura. Hmm. Kenapa kedengarannya agak familiar? Cakram formasi menerangi gunung lain, memperlihatkan sosok Longchen. Dia mengusap dagunya, tenggelam dalam kontemplasi. Itu benar, sembilan dunia bawah Luo Cha disebutkan memiliki jejak garis keturunan Ras Asura. Cih, siapa yang peduli? Tidak ada yang bisa menghentikan Bos Long San menjadi kaya. Apapun yang jatuh ke tanganku adalah haku. Longchen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang itu lagi. Saat dia menggenggamnya, tangannya tenggelam, dan gunung di bawah kakinya bergetar seolah berjuang menahan beban yang ditanggungnya. Hei, hanya sesuatu yang seberat ini saja yang cukup menarik. Haha, bagaimana jika aku mengembalikan pedang ini kepada mereka dengan imbalan mereka menciptakan Dragon Bone Evil Moon untukku? Apakah mereka setuju? Longchen tertawa, mengetahui bahwa idenya tidak terlalu praktis. Mengabaikan apakah mereka setuju atau tidak, berapa tahun yang mereka perlukan untuk menciptakan senjata surgawi seperti itu. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Yah, Aku akan menggunakan pedang ini saja. Itu harusnya mampu menahan energi astralku. Hei, Ying Tian, tunggu saja. Aku akan menebasmu kali ini. Longchen mengayunkan pedangnya beberapa kali. Itu terlalu berat untuknya, jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan sempurna. Tapi, dia sudah lama tidak menggunakan senjata berat, jadi mungkin kendali pergelangan tangannya sedikit melemah. Entitas seperti laba-laba tiba-tiba muncul di belakang Longchen, dan kakinya melilitnya. Di tengah delapan kakinya ada bentuk persegi panjang. Longchen kemudian mengarahkan pedang ke belakangnya, dan pedang itu dengan mulus meluncur ke dalam bentuk persegi panjang itu. Ini sangat pas, menciptakan sarung yang sempurna. Melihat penemuan ini, Longchen sangat puas. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah meskipun merupakan senjata yang mendominasi, itu berbeda dari kipenguasa bawaan Dragon Bone Evil Moon. Longchen telah berada di dunia abadi selama beberapa waktu sekarang, telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melihat senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah melihat senjata lain seperti Dragon Bone Evil Moon. Inilah sebabnya setelah pedang Minghong dihancurkan, dia tidak pernah merasa ingin mendapatkan pedang lagi. Pedang-pedang itu terlalu lemah dibandingkan dengan Dragon Bone Evil Moon, dan Longchen sangat pemilih. Hingga saat ini, selain pedang Minghong, pedang berwarna darah ini adalah satu-satunya yang dianggapnya layak. Setelah meletakkan pedang berwarna darah ini di punggungnya, Longchen menyesuaikan cakram formasi di bawah kakinya. Itu menyala, dan sekali lagi, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia mendapati dirinya diselimuti kabut yang dipenuhi dengan spirit ki abadi. Pegunungan tersembunyi di balik kabut, nyaris tak terlihat dan menyerupai Fata Morgana. Ini adalah ladang obat dari sekte rusak surgawi. Selama puluhan juta tahun, mereka telah menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk mengubah tanah berharga ini menjadi tanah suci. Melalui pencarian jiwa terakhir, Longchen telah memperoleh cukup banyak informasi tentang sekte rusak surgawi. Meskipun dia tidak mengetahui rahasia terdalam sekte tersebut, dia memiliki pemahaman komprehensif tentang struktur umum sekte tersebut. Oleh karena itu, Longchen secara strategis menempatkan rencana cadangan di seluruh wilayah sekte tersebut. Terlepas dari titik masuknya, dia selalu bisa melarikan diri, dan bahkan jika gagal, dia juga punya rencana lain. Longchen tahu dia tidak bisa mengandalkan keberuntungannya, jadi dia bergantung pada kekuatannya. Setelah memperoleh beberapa materi surgawi mereka, Longchen sekarang datang untuk ladang obat mereka. Dia memperkirakan berita tentang serangan diam-diam sebelumnya akan segera disampaikan ke markas mereka. Para tetua mereka kemungkinan besar akan memutuskan untuk mengirim pengejar ke arah dia seharusnya melarikan diri. Gagasan bahwa dia tidak melarikan diri tetapi kembali lagi mungkin tidak akan terlintas dalam pikiran lama mereka. Bahkan jika mereka mempertimbangkan kemungkinan ini, akan memakan waktu lama bagi mereka untuk mengatur pertahanannya. Longchen punya lebih dari cukup waktu untuk bergerak. Meskipun ladang obat ini hanyalah satu di antara ratusan yang dimiliki oleh sekte rusak surgawi, ini adalah yang terbaik. Tentu saja, Longchen akan memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Meskipun sekte rusak surgawi adalah bagian dari jalan rusak, itu tidak berarti bahwa semua harta mereka memiliki sifat jahat. Baik bahan-bahan surgawi maupun bahan-bahan obat berharga yang mereka miliki dapat dimanfaatkan baik oleh jalan yang benar maupun yang rusak. Hanya ketika senjata mereka disuntik dengan roh kebencian barulah mereka benar-benar menjadi jahat. Demikian pula, hanya ketika bahan-bahan ini disuling menjadi pil jahat barulah mereka memiliki sifat jahat. Sebelum menjalani proses tersebut, semuanya normal. Longchen melihat ada lebih banyak penjaga di sini daripada di lokasi sebelumnya. Namun, peran mereka bukan untuk menggagalkan potensi serangan melainkan untuk mencegah kerusakan yang tidak disengaja pada bahan obat yang disebabkan oleh beberapa pekerja yang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, semakin langka bahan obatnya, semakin pemilih pula bahan obatnya. Beberapa sangat sensitif sehingga sentuhan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Bahan-bahan obat ini sangat berharga, dan banyak diantaranya memiliki tanda di sampingnya dengan nama pengurusnya. Jika ada kerusakan yang menimpa ramuan obat, penjaganya akan bertanggung jawab. Jadi, jika ramuan obat yang berharga itu mati, orang itu mungkin akan menemaninya. Oleh karena itu, semua orang ini waspada dalam menjalankan tugasnya. Menghentikanmu. Puff. Dengan satu jari, Longchen membunuh seorang penjaga tetapi tidak melakukan pencarian jiwa karena takut dia akan memicu segel lain. Dia hanya dapat memeriksa beberapa bagian spiritualnya. Untungnya, pecahan itu berisi apa yang dia inginkan. Dengan sangat cepat, Longchen menemukan diagram tingkatan ladang obat dan diam-diam pergi ke tingkat tertinggi. Sial, ada Sein yang berjaga secara pribadi di sini. Ketika dia sampai di tempat yang memiliki ramuan obat tingkat tertinggi, dia melihat seorang suci sedang melakukan pemeriksaan di sana. Longchen langsung terdiam. Meskipun dia tidak takut pada satu pun Sein, bertarung di sini bisa merusak semua ramuan obat yang berharga ini, yang malah akan menyakitinya. Menurutnya, bahan-bahan ini sudah menjadi miliknya, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Setelah melewati bidang ini, Sein itu memanggil selusin ahli abadi yang bekerja di area tersebut dan memarahi mereka. Dia pada dasarnya menegur mereka karena tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap detail yang lebih kecil, dengan menyatakan hal-hal seperti orang yang mengabaikan pekerjaan mereka akan dihukum. Para ahli abadi itu berulang kali menggelengkan kepala seperti ayam yang terombang ambing mencari nasi, tidak berani berdebat. Mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Baik ada masalah atau tidak, Sein ini akan selalu memarahi mereka. Sebenarnya, ini adalah hal yang bagus, itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah nyata. Kekhawatiran sebenarnya adalah jika dia tidak memarahi mereka. Sein itu mengeluarkan ludah selama dua jam, di mana Longchen merasakan dorongan yang semakin besar untuk membungkamnya selamanya. Longchen bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Sein ini dengan kata-kata kasarnya. Akhirnya, entah karena kelelahan atau kehabisan kutukan, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Begitu dia pergi, para ahli abadi itu menjadi santai namun terus berdiri di sana untuk beberapa saat, hanya bersantai dan tertawa sepenuhnya setelah mereka yakin Sein itu telah pergi. Namun, di tengah tawa mereka, mereka membeku ketika Sein itu benar-benar kembali. 4520. Kesini, gonggong Sein itu dengan nada tegas saat dia berjalan menjauh dari ladang obat. Para ahli abadi segera gemetar, menyesali tawa mereka sebelumnya. Apa yang tadinya merupakan kelegaan kolektif telah berubah menjadi sebuah provokasi, seperti yang didengar oleh Sein itu. Terlalu takut untuk mengangkat kepala, para ahli abadi ini menutup mulut mereka, mengarahkan pandangan mereka pada langkah kaki mereka sendiri saat mereka berjalan keluar dari ladang obat. Semuanya gelisah. Dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja di wilayah ini, mereka sangat menyadari sifat mudah berubah dari Sein tersebut. Mungkin salah satu dari mereka akan menemui akhir yang malang di sini, dan nasib mereka sekarang bergantung pada keberuntungan. Segera setelah mereka meninggalkan ladang obat, pedang berwarna darah menebas udara, memenggal kepala mereka semua. Sein itu sebenarnya adalah longchen yang menyamar. Jika mereka melihatnya lebih dekat, mereka akan dengan mudah menyadari ketidaksempurnaan dalam penyamarannya. Namun, ketakutan mereka membuat mereka tidak dapat melihat longchen secara langsung. Memanfaatkan tekanan psikologis ini, longchen berhasil memainkan pertaruhannya melawan mereka, dan itu benar-benar berhasil. Longchen punya alasan khusus untuk memancing mereka keluar dari ladang obat sebelum menyerang. Jika terjadi perkelahian, mereka akan merusak ladang obat. Selain itu, meskipun mereka tidak melawan, bau darah mereka saja dapat membahayakan banyak tanaman halus di sini. Jika mereka sangat terkejut, beberapa dari mereka bahkan bisa mati. Berdengung. Pada akhirnya, rencana longchen tidak berjalan sesuai keinginannya. Saat dia membunuh para ahli abadi, pedang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang, memancarkan aura ganas. Tidak baik, ekspresi longchen berubah. Dia tidak mengira pedang itu akan secara langsung menyerap kekuatan jiwa darah para ahli abadi yang terbunuh. Senjata ganas ini tampak seperti iblis haus darah yang terbangun dari tidurnya. Ia benar-benar mencapai kebangkitan spiritual pada saat ini. Masalah utamanya bukanlah senjata untuk mencapai kebangkitan spiritual, sebaliknya, itu adalah ledakan auranya yang tiba-tiba ke segala arah. Longchen menjerit kaget dan buru-buru masuk ke ladang obat. Dia mengira dia bisa mengumpulkan tanaman dengan tenang, tapi gangguan itu pasti membuat khawatir para ahli di sekitarnya. Longchen panik. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menggunakan pedang ini. Semua bahan obat ini sangat berharga, dan dia harus mengumpulkannya dengan hati-hati. Longchen juga perlu mempelajari metode memanen beberapa dari mereka tanpa menyebabkan kerusakan apapun, karena beberapa akan langsung binasa jika disentuh secara tidak benar. Ladang obat ini menyimpan bahan-bahan tingkat tertinggi, termasuk bahan-bahan yang sebanding dengan teratai salju cahaya suci seribu daun dan bambu hati falet tulang giyok. Mengumpulkannya membutuhkan perawatan yang cermat, seolah-olah mereka mati di dunia luar, ruang kekacauan utama belum tentu mampu menghidupkannya kembali. Namun, Longchen tidak punya cara lain sekarang. Dia hanya bisa menyita sebanyak mungkin, mempertaruhkan kemungkinan merusak seluruh ladang obat karena keterbatasan waktu. Pikiran tentang kehancuran seperti itu menyebabkan jantungnya berlumuran darah. Jangan bergerak, kamu akan merusaknya. Saat Longchen hendak mengambil salah satu tanaman obat scene, suara kuali bumi terdengar. Serahkan ini padaku. Longchen terkejut. Kuali bumi tiba-tiba muncul dan memancarkan cahaya suci lembut yang menyelimuti seluruh ladang obat. Pergi, blokir scene itu. Beri aku waktu, perintah kuali bumi. Longchen kemudian merasakan aura yang menakutkan dan bergegas ke arahnya. Dasar pencuri kurang ajar. Kamu pasti bosan hidup sejak kamu datang ke wilayahku. Alarm yang tak terhitung jumlahnya berbunyi, disertai dengan suara gemuruh dari atas. Scene itulah yang menghabiskan dua jam menegur yang lain. Hei, jangan salah paham. Aku di pihakmu, teriak Longchen. Scene itu berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa aura Longchen benar-benar salah. Penyerbu, menurut Anda siapa yang ingin Anda tipu? Bicaralah, siapa kamu? Kamu tidak mengenaliku. Aku ayahmu. Longchen menatap scene itu dengan tidak percaya. Mati. Scene itu meraung dengan marah. Curiga dengan situasinya, dia memperluas akal sehatnya saat berbicara. Saat mengetahui bahwa Longchen sendirian namun masih berani bercanda, dia menjadi marah. Tangan scene itu meraih ke arah Longchen, menyebabkan ruang berputar. Sebuah tangan besar kemudian muncul di depan Longchen. Scene itu marah, tetapi dia menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin menangkap Longchen hidup-hidup dan menyelamatkan ladang obat pada saat yang bersamaan. Lagi pula, jika ladang obatnya hancur, dia pun tidak akan bisa bertahan. Split the Heaven 1, Longchen mengangkat pedang berwarna darah. Setelah itu, setitik cahaya bintang menutupi bilahnya, dan angin pedang menderu-deru meletus. Boom. Tangannya terpotong menjadi dua, sementara angin pedang terus menghantam telapak tangan sesepuh itu. Karena dampaknya, si tetua mendengus dan terjatuh, darah menyembur dari tangannya yang setengah hancur. Ini benar-benar berbeda jika kamu memiliki senjata yang bagus. Longchen juga terkejut dengan hasil ini. Dia tidak dalam kondisi kekuatan penuh dan hanya menggunakan energi laut berbintang di dantiannya. Namun, serangan sederhana ini sudah cukup untuk melukai seorang Saint. Meskipun Longchen tahu bahwa Saint itu juga belum menggunakan kekuatan penuhnya, Longchen menyadari bahwa dia sekarang bisa melawan Saint dengan kedudukan yang setara. Yang terpenting, ketika energi astralnya memasuki pedang, dia merasakan sensasi seperti banjir besar yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Bahkan Split the Heaven miliknya telah berubah. Sebelumnya, tanpa senjata yang layak, Longchen harus menyebarkan kekuatan Split the Heaven ke seluruh pedang. Itu sebenarnya lebih seperti menghancurkan daripada menebas. Sekarang, dengan dipersenjatai dengan senjata yang kuat, Longchen dapat menyalurkan kekuatannya ke ujung pedang. Bahkan dengan jumlah energi yang sama, kekuatan destruktifnya jauh lebih besar. Hei, berhenti. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar ayahmu. Setelah berada di atas angin, Longchen tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan panik. Tunggu, kamu. Dari mana kamu mendapatkan senjata itu, seru Saint. Ekspresinya benar-benar berubah ketika dia melihat lebih dekat pada pedang Longchen. Mendengar itu, Longchen langsung menjawab. Saya dari Ras Asura. Aku diberi misi untuk datang demi apa yang kamu buat. Omong kosong. Mati. Saint itu menginjak udara, dan bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh langit dan bumi. Boom. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul di belakang Longchen. Melihat ini, dia mendengus dan mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Percikan api meletus saat Longchen mundur dan bergerak mundur. Saat dia melirik kembali ke kepalan tangannya, pupil matanya sedikit berkontraksi. Terima kasih.